Masalah optimis untuk pembangunan, sepakat sih kalau dibilang generasi milenial ini kreatif dan inovatif. Tapi kita lihat juga mereka ini berada di pergaulan mana, berada di posisi mana, lingkungan mana, serta berpendidikan seperti apa. Karena cendul tingkat produktivitas dari generasi milenial ini adalah pergaulan. Karena di mana mereka bergaul, maka disitulah tempat mereka akan terkontaminasi. Seperti umpamanya mereka berada di desa, maka pergaulannya tingkat desa. Gaya pemikirannya pun ya seputaran apa yang mereka lakukan. Begitu juga apabila generasi milenial ini berada di pergaulan sebuah organisasi, misal di olahraga, di dunia olahraga, otomatis tingkat terpil mereka lebih tinggi. Dan tujuan utamanya adalah sebuah prestasi dan sebuah nilai juara. Nah, kalau di organisasi lain, organisasi kekemudaan, mereka seru lebih berkarya. Karena pemuda ini tujuan utamanya adalah sebuah karya dan prestasi. Nah, di KNPI misalnya, di Karang Taruna misalnya, ataupun di organisasi-organisasi lainnya. Ada juga di politik pemuda ini, sebagian memang berani terjun ke dunia politik. Karena mereka berpikiran seperti ini, bahwa apabila mereka ingin berkontribusi besar kepada pembangunan dan pemerintahan, maka mereka harus berkontribusi ke dimana tempat yang memang untuk mereka mencurahkan inovasi dan pemikiran-pemikiran mereka. Karena selain berpolitik, pemuda ini cenderung lebih idealis. Karena dengan tingkat idealisnya inilah, maka kemungkinan-kemungkinan untuk korupsi dan tingkat-tingkat yang lainnya itu agak lebih kecil. Karena tuntutan ekonomi mereka juga lebih rendah dibandingkan generasi-generasi yang lainnya. Tapi memang sepakat apabila generasi ini lebih labil. Karena tingkat emosi dan juga pemikiran mereka ini kadang-kadang lebih singkat. Untuk itu, maka harus diimbangi dengan pendidikan dan ilmu agama. Maka perlunya adanya digalakkan lagi. Seperti pesantren, pengajian-pengajian, agar selain mereka berpendidikan, berangkatan di lingkungan yang benar, mereka juga memiliki ilmu agama. Terima kasih telah menonton!